. Rival Megawati di Pink Spider, Kim Yeon Kong memberikan pernyataan mengejutkan usai dirinya melawan Megawati Hang Estri saat Red Sparks bertandang ke markas Pink Spider. Kim mengaku cukup kesulitan memblok serangan dari pemain Red Sparks, termasuk Megawati. Kim juga mengatakan jika Red Sparks adalah tim yang komplit. Dia juga bahkan menyanjung Megawati usai dirinya membuat Pink Spider kerepotan. Kim juga mengatakan jika ia agak kesal dengan Megawati karena beberapa kali ini smash-nya mampu diblok oleh Mega. Tadi itu adalah laga yang cukup sulit bagi kami. Bermain di depan pendukung sendiri, tapi kami cukup dibuat trustasi oleh Red Sparks. Red Sparks juga bermain baik di pertandingan ini. Menurut saya, Red Sparks adalah tim yang komplit. Mereka juga memiliki spiker yang cerdas dan sulit diantisipasi. Ada Mega dan dia, mereka berdua adalah ancaman bagi kami. Mereka berdua juga cukup baik dalam blok. Saya cukup kesal dengan mereka karena smash dari saya dapat diblok oleh mereka, ucap Kim Yeon Kong. Di Liga Volley Korea, nama Kim Yeon Kong adalah nama besar. Ia sering disebut Ratu Volley Korea. Di sisi yang lain, Megawati Hangis Tripper TV juga menunjukkan bahwa ia juga punya kemampuan bersaing di Liga Volley Korea. Usai duel Pink Spider kontra Red Spark, nama Megawati dan Kim Yeon Kong pun langsung jadi bahan perbincangan. Walaupun Red Sparks bertanding di markas lawan, tapi Megawati kembali membuktikan bahwa ia punya kemampuan untuk bersaing lawan bintang-bintang lainnya di Liga Korea. Namun bila dibandingkan, jumlah poin yang didapat saat Red Sparks bertarung melawan Pink Speeders, Mega dan Kim tak jauh berbeda. Tapi Kim Yeon Kong memang unggul tipis dibanding Megawati. Megawati mencatat 72 poin dalam duel lawan Pink Speeders, sedangkan Kim Yeon Kong menorehkan 74 poin untuk Pink Speeders dalam duel lawan Red Sparks. Tapi jika dilihat poin yang sudah dicetak sepanjang bergulirnya Volley musim ini, Mega unggul jauh atas Ratu Volley Korea itu. Megawati kini mengemas 559 poin di peringkat ke-6 Liga Volley Korea. Sedangkan Kim Yeon Kong berada di posisi ke-7 dengan mengoleksi 552 poin. Megawati Hangistri memang perlahan kembali menunjukkan penampilan terbaiknya sejak memasuki putaran kelima ini. Apalagi Megawati menjadi salah satu pemain yang sangat diandalkan Red Sparks yang bertugas sebagai juru gedor untuk mencetak angka. Hal itu pun juga menjadi sorotan media Korea Selatan, Kukmin Ilbo. Tampaknya, Megawati telah memulihkan kondisinya di putaran kelima. Ia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dengan membentuk kombinasi ofensif yang kuat dengan pemain asing lainnya. Saat ini, ia berhasil mempertahankan performa yang sangat baik dalam indikator serangan utama dengan mencetak 559 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan 43,46 persen, dan poin servis per set 0.com 22, tulis Kukmin Ilbo. Ya, jadi itulah, pernyataan jujur dari Ratu Poli Korea tentang penampilan Megawati Hangistri. Sub indo by broth3rmax